Kampung Tusuk Sate Kepicung Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Pasalnya sejak puluhan tahun silam warga di kampung ini menjadi perajin tusuk sate Setiap harinya para perajin mulai memotong batang bambu hingga menjadi beberapa bagian untuk kemudian diraut menjadi sebuah tusuk sate Di kampung tersebut ada sekitar 80 perajin tusuk sate yang biasa memenuhi kebutuhan tusuk sate keluar daerah seperti Bogor dan Jakarta Sepintas pembuatan tusuk sate terlihat sederhana mulai dari proses pemotongan bambu, penjemuran, hingga meraut potongan bambu yang kemudian menjadi beberapa batang tusuk sate Bahan bakunya pun hanya membutuhkan beberapa batang bambu yang dibeli perajin dari pemilik kebun Setiap harinya kampung tersebut mampu menyediakan sekitar 100 ribu batang tusuk sate Namun tahun ini, perajin tusuk sate harus menanggung kerugian karena terdampak pandemi COVID-19 yang terjadi Bagaimana tidak, sejak lima bulan terakhir pesanan tusuk sate dari luar daerah terus merosot Bahkan menjelang Hari Raya Idul Adha, belum ada satupun pesanan yang masuk Padahal momen Idul Adha setiap tahunnya menjadi keuntungan bagi para perajin karena pesanan yang biasanya naik berkali-kali lipat Dampak pandemi sangat dirasakan oleh warga sekitar yang menjadi buruh pembuat tusuk sate Pendapatan mereka terus menurun lantaran pesanan tusuk sate terus merosot Bahkan dalam sehari saja, warga hanya mampu membawa pulang uang 5 ribu sampai 10 ribu rupiah saja Untuk pusuk sate ini, di saat COVID-19 ini bagaimana keadaannya Pak? Usaha ini Pak, usaha ini, tes corona ini bagaimana? Sekarang lagi merosot loh Berapa persen Pak merosot Pak, dibandingkan tahun sebelumnya? Itu paling banyak merosotnya Biasanya penjualan itu berapa Pak? Biasanya berapa banyak? Kalau mau bulan haji, perkiraan 100-100 bal Kalau sekarang? Kalau sekarang belum ada, kalau belum haji Sampai saat ini belum ada yang bisa terjual atau belum ada pesanan Pak? Belum ada, baru tengah satu sekarang Kini perajin hanya bisa berharap kondisi kembali normal Sehingga pesanan tusuk sate dari luar daerah kembali berdatangan Mengingat penghasilan warga sekitar sehari-hari mengandalkan keuntungan dari penjualan tusuk sate Heri Setiawan, Bandung TV